Halo MotoGP Lovers, selamat datang di channel FMGP Sport Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya Baiklah langsung saja mari kita simak berita selengkapnya Pembalap tim pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo Makin percaya diri setelah sesi pertama hari kedua tes MotoGP Misano Rabu tanggal 7 September tahun 2022 Juara dunia yang kini memimpin klasemen dari tim Monster Energy Yamaha MotoGP itu pada hari pertama tes Selasa tanggal 6 September tahun 2022 Sudah menekankan bila mesin baru untuk musim 2023 sudah selangkah lebih maju dan diarah yang tepat Pembalap asal Perancis itu membuktikannya pada sesi pertama hari kedua tes Misano Rabu tanggal 7 September tahun 2022 Top speed Yamaha YZ RM1 geberannya benar-benar impresif Saya senang karena kami mampu mengonfirmasi bila mesin baru ini mengalami perkembangan besar Pada sesi pagi, saya berhasil melakukan slipstream terhadap Johan Zarko Dan top speed sangat bagus mencapai 298 km per jam Tetapi jika melihat kecepatan rata-rata, angka tersebut tidak terlalu penting Ucap Quartararo El Diablo menambahkan Jika melihat angka pembalap-pembalap lain, Yamaha memang berkembang pesat Kami juga berupaya memperbaiki sistem elektronik karena karakter mesin baru ini sedikit berbeda Tutur Quartararo Saya mampu menembus waktu lap 1 menit 31,116 detik dan mampu melibas 26 lap hanya dengan satu jenis ban Kemudian saya mengganti ban dengan yang baru Namun, saya tidak sadar sudah memakai ban baru Setelah akhir pekan GP San Marino, grip benar-benar aneh dalam tes ini Tambah Quartararo Meski alami peningkatan belum signifikan, Fabio Quartararo mengaku sejauh ini puas Mengingat inilah tes pertamanya dengan motor prototipe untuk MotoGP 2023 El Diablo mengaku kecepatannya sangat bagus Yamaha dan tim ingin melakukan peningkatan lebih lagi Saya sangat yakin masih banyak ruang untuk pengembangan Ini baru bulan September dan kami masih memiliki beberapa bulan sampai tes pramusim Tutur Quartararo Mesin memiliki perubahan kecil pada karakter Tetapi saya masih merasa nyaman Kami masih harus bekerja pada akselerasi Motor ini terasa sedikit lebih agresif Dan kami tengah berupaya memahaminya Pada sesi sore, kami akan mencoba aerodinamika Ucapnya Lebih lanjut, Fabio Quartararo menjadi pembalap tercepat Pada sesi pagi dengan waktu lap 1 menit 31,116 detik Torehan ini lebih cepat daripada waktu lap kombinasi hari pertama tes Misano yang dibuat Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Dengan waktu 1 menit 31,292 detik Sementara itu, Bagnaia sendiri berada di P2 Pada sesi pagi hari kedua tes setelah terpaut 0,056 detik dari Quartararo Maverick finales, Aprilia Racing Masuk di P3 dengan gap 0,073 detik diikuti Enea Bastianini Gresini Racing, dan Alex Espargaro Aprilia Racing, yang menggenapi 5 besar Untuk top speed di sesi 3 tes Misano Jorge Martin Prima Pramak Racing Melesat tercepat dengan 300 km per jam di atas Ducati Desmosedici GP Quartararo di posisi kedua dengan 298,3 km per jam dengan Yamaha YZ RM1 Peringkat ketiga ditempati finales dengan Aprilia RS GP Usai menembus 298,3 km per jam Bagnaia di posisi keempat, 297,5 km per jam Diikuti Alex Espargaro, 297,5 km per jam, di 5 besar Sobat GP jangan kemana-mana Karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya Pembalap Repsol Honda, Mark Marquez berpeluang kembali balapan di Aragon Meski kesulitan menyelesaikan lebih dari 4 lap pada tes Misano Reader Honda itu menunggu progres pemulihannya sebelum membuat keputusan Setelah 3 bulan istirahat setelah operasi lengan kanannya Partisipasi Mark Marquez dalam tes MotoGP Misano 6 hingga tanggal 7 September lalu Sesuai dengan harapan tim medisnya Menghabiskan total 39 lap pada penampilan pertamanya di atas Honda RC213V Dalam rentang 100 hari usai Rage di Mugello The Baby Alien melahap 61 putaran pada hari kedua atau Rabu Bintang Repsol Honda itu menemukan bahwa dirinya bisa mengendarai motor lagi Tetapi sekarang perlu mengukur waktu pemulihannya Jika berjalan lancar Marquez dapat kembali di Grand Prix Aragon Keputusan diharapkan tiba setelah akhir pekan ini atau awal minggu depan Kini tujuannya hanya untuk memahami reaksi lengan selama 2 atau 3 hari ke depan Karena ada 2 kemungkinan setelah upaya besar Apakah rasa sakit tetap ada atau berkurang dan otot menguat? Jelas Marquez usai tes Itulah yang harus anda pahami Bergerak maju hari demi hari Pada hari minggu atau senin saya akan mengerti Apakah masuk akal untuk mencoba berada di Aragon Atau lebih baik tetap sabar dan tenang Walau baru berlatih fisik sebulan ke belakang Mengendarai motor pekan lalu dan RC213V pada minggu ini Marquez sadar mengeber prototipe MotoGP Membuatnya benar-benar harus menyempurnakan kondisi Sebab tantangannya sulit ditiru dalam bentuk lain Juara dunia 6 kali kelas premier itu sangat ingin kembali memaju mesinnya sesegera mungkin Tetapi ia juga tahu betul bahwa tuntutan fisik selama akhir pekan Grand Prix Akan jauh lebih besar dibanding tes Agar lebih bugar, percaya diri dan cepat Anda harus berada di atas motor Namun untuk itu, anda perlu level minimum, kekuatan minimum Jarak balapan adalah yang paling sulit dan intensitas berkendara selama balapan akhir pekan tak sama dengan tes Ucapnya Mark Marquez mengaku sangat senang dengan hari keduanya mengendarai RC213V Feelingnya lebih baik dengan motor, meski lengannya masih lemah dan telah memaksanya untuk beradaptasi lebih lama Perasaan sudah lebih baik dari pagi Pada sesi sore saya mengalami sedikit masalah dengan posisi lengan karena otot-otot terkuras Saya mulai masuk ke beberapa posisi aneh dan kemudian saya merasa sakit dan kami berhenti Ia menuturkan Itulah rencananya Persis seperti yang dikatakan dokter dan fisioterapis kepada saya Bagi saya, ini tes yang sangat bagus Saya kembali dapat menguji banyak hal untuk Honda Tetapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan Di sisi lain Spaniard belum dapat menyelesaikan jarak balapan Setelah membatasi dirinya pada run singkat minggu ini Terima kasih sudah setia di channel ini Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton